Intro Assalamualaikum Wr. Wb Homo Swastiastu Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Selamat pagi Sobat Bakom Dimanapun Anda berada Hari ini kita bertemu lagi Dalam podcast Pemimpin Perubahan Program Inovasi Gelar Asik Nyata Pelatihan, Penguatan, Pengawas Sekolah SMA, SMK, SLB Negeri, BPHDMJ Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 Hari ini kita kedatangan tamu Beliau adalah Ibu Siti Ismuzaroh SPD MPD Pengawas SMA pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 13 Provinsi Jawa Tengah Selamat pagi Ibu Selamat pagi Pak Arief Semoga Ibu dalam keadaan sehat bahwa Fiat Amin, Alhamdulillah Untuk yang pertama mungkin Ibu bisa Menyapa audiens dan memperkenalkan diri Amin, silakan Ibu Baik Assalamualaikum Wr. Wb Saya Siti Ismuzaroh Pengawas SMA dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 13 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Saya mengampu 14 sekolah binaan Dan untuk praktik baik ini Sasaran sekolah yang saya lakukan ada 3 Yaitu SMA Negeri 1 Pekalongan SMA Negeri 1 Subah Dan SMA 2 Batang Ibu ini bekerja di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 13 Betul Itu wilayahnya di mana saja itu Di Kota Pekalongan dan di Kabupaten Batang Pekalongan dan Kabupaten Batang Ibu ya Jadi ada diferensiasi Kemudian perdati sulis Ada PMM Ini aku bisa cerita Bu Ini tentang apa Bu? Oke terima kasih Jadi ada perdati sulisnya ya Pak Arwa di sini Jadi salah satu inovasi jadi gini Tugas tokoh pengawas Salah satunya itu adalah Bindingan dan pelatihan Saat ini pelatihan-pelatihan yang biasa Dilakukan oleh para pengawas Itu adalah hanya Menyampaikan materinya saja Selesai Nah untuk yang inovasi yang saya praktekan Yang ini itu berupa pelatihan dengan Nah di sini ada berbasis pedati sulis Ya Teknik ini saya gunakan Yang pertama pedati sulis itu Dari akromim pendampingan Ya Pe itu pendampingan Da itu dalami Ya Pendalaman materi Berbantuan Platform Merdeka Mengajar Yang sediakan oleh pemerintah Ya Jadi setelah ada pelatihan Kemudian ada pendalaman Oleh Bapak Ibu Guru Peserta Setelah itu ada ti Siapa itu tindakan Tindakan itu adalah praktek langsung Pendampingan langsung dipraktek di kelas Pendampingan dalami Tindakan Tindakan itu praktek Sulis Eh sulis itu apa gitu ya Sulis itu adalah Silahkan unggah Ya Di media sosial Dalam bentuk Youtube Kemudian diberi penghargaan Berupa like, subscribe, dan komentar Oke Salah satu alasan Kenapa Hadus Diadakan materi Tentang pembelajaran diferensiasi Jadi gini Di esensi kurikulum Merdeka Itu Kerangka dasarnya Salah satunya adalah Prinsip pembelajaran dan assessment Ya Nah Prinsip pembelajaran Dalam hal ini Ya Adalah Pembelajaran Harus Ruhnya Itu harus melayani Setiap kebutuhan siswa yang beragam Iya Gitu ya Ada yang berbagai minat ya Ada juga auditory Gaya belajarnya Profilnya Itu beda-beda Nah Guru sekarang harus begitu Ya Jadi di ruhnya kurikulum itu Pembelajaran sesuai dengan Permain dikut Nomor 1622 ya Termasuk permain Standar proses Itu dikatakan bahwa Guru dalam proses pengajarnya Harus berbasis layanan Kebutuhan masing-masing Itulah kita ambil Tema yang saat ini Sedang sangat penting Yaitu pembelajaran Berdiferensiasi Iya Diferensi itu kan berbeda Berbeda dari satu Dengan yang lain Betul Sesuai dengan kebutuhan Pesertan didik Seperti itu Iya betul Nah berdiferensi itu ada dua mas Jadi ada Perspektif guru Dan perspektif siswa Kalau perspektif guru Itu diferensiasi dari produknya Dari prosesnya Dan dari kontennya Kalau dari siswa Bisa dari kesiapan Untuk readinessnya Kesiapan belajarnya Sampai selama mana Kemudian dari Apa Minatnya Profil gaya belajarnya Gitu Jadi ini semacam workshop Yang diselenggarakan Yang diikuti oleh para guru Untuk membuat sebuah Media pembelajaran Bukan Jadi Ini fokusnya Satu Berdasarkan hasil Survei prapelatihan Saya membuat link gitu ya Untuk bapak ibu guru Apa yang dibutuhkan Maka Poin ini yang paling diminati guru Dibutuhkan Yaitu pembelajaran Mereka pasti bingung Makanya terus Saya adakan itu Gitu ya Tidak hanya workshop biasa Tiga hari selesai Tapi masih ada Kelanjutannya Harus praktek Nah setelah praktek Bapak ibu guru Setelah praktek Harus divideokan Nah setelah divideokan Diunggah di youtube Makanya sulisnya tadi Inovasinya disulisnya Diunggah poin ya Silahkan unggah Iya Apapun sekarang Kalau enggak diunggah Satu Tidak akutabel Nah ini untuk akutabilitas Pada publik Masyarakat Disamping itu Gurunya termotivasi Saya masuk youtube Anak-anak juga Masuk youtube Menambah motivasi Dan Guru-guru yang Tidak mengikutinya Itu bisa melihat Model pembelajaran Diferensiasi Jadi Saya enggak langsung Youtube ini Bisa sebagai Desiminasi Dari Bapak ibu guru Yang tidak mengikutinya Jadi ini saya Komunitas belajar ya mas Jadi disini itu Fokusnya adalah Masih Belum Masih terbatas Untuk komunitas belajar Komunitas belajar disini Ada Sabatasi Biar tidak terlalu banyak Biar efesien Itu Saya Guru Rumpun Bahasa Rumpun IPA Dan rumpun IPS Lainnya belum Nah itu nanti Pengembangan Yang lain itu ada Guru umum Bukan masalah ya Ada PPKN Ada agama Itu masih belum Ada seni itu Kita masih belum Jadi kita fokus Ke tiga komunitas belajar ini Begitu Iya Kemudian mereka Para guru ini Setelah dilatih ini Mereka rata-rata Membuat Diferensiasinya itu Dimana bu Jadi gini Setelah mereka mendapatkan Pengamatan Pengampingan ya Secara 3 hari Secara Zoom gitu ya Secara daring Kami lakukan secara daring Kami langsung terjun Ke Jadi Hari pertama Itu pelatihan Teoritis Hari kedua Itu Pelatihan Menulis Melangkah-langkah Pembelajaran Diferensiasi Rencanaan Pembelajarannya Seperti apa Terus Hari ketiga Presentasi Mereka presentasi Terus saya review Saya kasih Masukan Setelah jadi Namanya Rancangan Pembelajaran Diferensiasi Minggu depannya Nah itu baru Masuk kelas Saya datang ke kelas Nih Itu Ngecek Mendampingi Nah gitu Jadi pembelajarannya Mau apa nih Pembelajaran Diferensiasi Proses Konten Apakah Produk Begitu Nah Kalau Konten Kan gini Mas Ketika anak itu Ditanya gitu ya Ketika-ketika Mengajar sekian Anak 36 orang Itu kan Gak sama Kesiapannya Ada yang Sudah siap Ada yang Gak ngerti Ikuti ngitungan Pekan Gak bisa Gitu ya Ngitungkan Prosentase Gitu Gak bisa Nah disinilah Guru harus pandai Menyusun Variasi Dari konten Mata pelajaran Jadi lebih banyak Yang Bervariasinya Di konten Atau bagaimana Pergenteng Tujuan pembelajarannya Jadi ada Tiga jenis ya Dari aspek Perspektif guru Jadi ada yang Konten Ada yang proses Karena itu Kalau Dari sisi Gaya belajaran Itu kan ada Auditoring Ada visual Ada kinestetik Kalau kita mengajar Kadang-kadang anak yang Kelotean Lari-lari Saya dulu juga Seperti itu Nah kan gitu Terus Nah tapi ada Anak-anak yang suka Kalau Belajar itu Melihat gurunya Dengan cara Melihat Melihat Ada yang Nggak kayak Ngereken Tapi dia Pacem nih Telinganya Nah Bapak Ibu Guru Harus bisa Memfasilitasi Mereka-mereka ini Jadi prosesnya Beda-beda Ada yang Kelompok ini Dikasih kartu-kartu Berarti Satu kelas Itu di mapping dulu Atau bagaimana Di mapping dulu Namanya Assessment Pembelajaran Awang Jadi Guru di Pembelajaran Diferensiasi Itu diharapkan Kuncinya Itu adalah Assessment awang Berarti itu kan Sangat tergantung Pada kreativitas Dan Niat Masing-masing Guru Dan pengetahuan Makanya Kita tekankan Kepada Bapak Ibu Guru Mindset harus Dirubah Itu yang paling penting Berarti mereka Paling tidak Harus diajari Mapping dulu Dari 30 Katana 30 Siswa itu Kalau bahasa Sewanya itu Dipontok-pontok Siapa yang berminat Kemana 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 Kemudian Dibikinkan Pembelajar Yang berbeda-beda Seperti itu Bu Jadi Langkahnya itu jelas Pertama Bapak Ibu Guru Harus melakukan Ini Awal Prapembelajaran Assessment Prapembelajaran dulu Terus yang kedua Pemetakan Jadi hasilnya nanti Guru harus lakukan Tahap kedua Yaitu Pemetakan Pemetakan Kelompok mana Kelompok mana Ini kelompok yang Kurang paham Ini kelompok yang Baru paham sebagian Ini anak kelompok Yang sudah paham Terus Masing-masing ini kan Juga berbeda-beda Gaya belajar ya Dari anak yang Gak paham Itu dimungkinkan Juga ada Tiga gaya belajar Jadi ini Bapak Ibu Guru Itu harus Mempersiapkan Segala Sesuatunya Terkait Dengan mereka Kemudian Tanggapan Guru Ini Bu Setelah Mendapatkan Semangat Workshop Ini bagaimana Bukan ini Mungkin Sedikit agak Berat Bu ya Karena mereka Harus mempersiapkan Banyak Ada yang Kotenya berbeda Ada yang Materinya berbeda Ada yang Prosesnya berbeda Betul Tanggapan mereka bagaimana Awalnya Itu Waduh Kurikunum Merdeka Susah Tapi Satu Niat mereka Jadi guru Apa dulu Jadi saya sampaikan Di awal itu Motivasinya dulu Kemudian mereka Juga mendam Meratkan Sertifikasi Dan sebagainya Ini Kalau enggak Ini sama aja Jangan sampai Ada yang namanya Mimikrisnek Apa artinya Seular yang Ngembol Ngembol Gitu Casingnya Saja Di kurikulum Merdeka Tapi Dalamnya sama aja Ini sama juga Enggak ada artinya Maka Karena sudah Memilih Pakai Kurikulum Merdeka Maka Bapak Ibu Guru Setelah saya Sampaikan Materi ini Dan latihan Karena tidak Tidak harus ketiga-tiganya Dipraktekan Di dalam kelas Kulis salah satu Setelah ada kunci-kunci Contoh RTP Seperti apa Mereka Alhamdulillah Senang sekali Ini berarti Hanya di Baru diterapkan Nanti akan diterapkan Di sekolah Merdeka Yang menerapkan Kurikulum Merdeka Wajib melaksudkan ini Kalau enggak salah Bagi sekolah-sekolah Yang belum berkurikulum Merdeka itu Mereka tetap ada Pembelajaran Pulau lama Kurikulum yang 2013 Kalau tidak salah Sebenarnya sih Kurikulum apapun Seorang guru Itu harus Melaksanakan Proses pembelajaran Sesuai dengan Anak-anak layanan Tetap harus begitu Hanya saja Di K13 Belum ditekankan Secara regulasinya Kalau yang ini kan sudah Jadi mau enggak mau Gue harus berubah Iya Bu kemudian dari yang Workshop tadi itu Ada yang menarik gak Bu Jadi mungkin Beberapa peserta itu Ada yang kreatif Mempunyai kreatif Sehingga mereka merancang Pembelajaran itu Sesuai dengan Ini sesuai dengan Apa yang Ibu ajarkan Di BIMRA tersebut Oh ya Ada Jadi gini Ada guru namanya Busri Kandi ya Dari SMA 2 Kimia Kebetulan Sama dengan Saya kimia itu Jadi mereka Beliau ini Ketika mengadakan Assessment awal Jadi Saya melihatnya itu Menyediakan Ini apa namanya Plano Kemudian ada Post-it Gitu ya Untuk dasar awal Sehingga Tentanya kan Apa sih Tiga hal yang belum ditayang Tiga hal yang kamu ketahui Apa Yang dua hal yang Sudah kamu ketahui Tapi perlu konfirmasi apa Kemudian Yang satu hal lagi Yang perlu Ditanyakan apa Kemudian ditempel Di plano-plano Setiap anak itu Kesana-kesana Jadi salah satu Ini apa Waklas warna-warni Ini memfasilitasi A diagnostik awal Untuk yang visual Kemudian Yang Kesana-kesana Kan gitu Nempel-nempel kan Jalan-jalan Nah itu Anak-anak kinestetik Kan suka jalan-jalan Nah Sudah maksudnya gitu Yang auditory Tetap saja dia bisa menulis Seperti itu Sambil mendengar Sambil mendengarkan Penjelasannya Tentang apa Ada yang ngomong Nah disini Tes awal Sudah mulai dilakukan Oleh mereka Dan tanggapannya Anak-anak Katanya Wah asik ya Sekarang pelajarannya Ada Ada ice breakingnya Juga Dan seperti itu Untuk membuat Alpha zone-nya Memang kalau Kimia itu Kalau belajar Cara klasikal Susah bu Iya Kita tiba-tiba Dikasih beberapa Ini unsur Rumus molekul Rumus molekul Susah sekali Apalagi tidak ada Contohnya bu Jadi memang Harus ada Inovasi bu Iya Yang lain lagi Yang menarik bu Dari Dari peserta Ini Yang bahasa Indonesia Nah bahasa Indonesia Itu biasanya kan Semua tes Akhirnya Ini produk ya Ini Mereka mengadakan Diferensiasi produk Kita tahu bahwa Anak-anak Yang saya damping Yang saya lihat Yang saya amati Tidak semuanya Anak itu Pinter ngomong Iya kan Biasanya anak visual Ngomongnya Tidak pintar Terus Anak-anak yang Auditory Anak-anak yang visual Nulisnya juga Tidak pintar Banyak Ngarang-ngarang Biasanya Tidak semua orang Bisa mengarang Nulis banyak Panjang Itu bagi anak visual Kan gak Tidak begitu Pinter ya Mereka Nah terus bagaimana Yang benar-benar Infografis Gurunya mengadakan Beberapa tagihan Produk yang diambil Ketika di Sumatip itu Nah itu Di beberapa Produk itu penugasannya Berarti ya Jadi produk itu Terkait dengan Hasil capaian Hasil pembelajaran Jadi untuk menuju Hasil pembelajaran Yang akan dicapai Dalam tujuan pembelajaran itu Biasanya Bapak Ibu Guru itu Sudah Sekarang Merangkum Atau Membuat cerita Membuat itu Tulis sama semua Gak pandang bulu Dia itu gak bisa nulis Iya kan Sehingga anak-anak Auditory Yang pintar ngomong pun Itu diabeikan Suruh nulis Suruh gambar Suruh bikin main mapping Gitu ya Bapak Ibu Nah gitu Ini gak begitu Nah Dari hasil penulis Hasil pelatihan Yang saya lakukan Alhamdulillah Bapak Ibu Guru Namanya Pak Hayin ya Dari SMA 2 Batang Itu Pakai Diferenci produk Jadi ada yang disuruh Membuat Karangan Atau rangkuman Dari hasilnya itu Berupa Infografis PPT Dengan berwarna-warni Ini mengakomodir Anak-anak visual Kemudian yang anak-anak Auditory Itu disuruh Refleksi cerita Di depan Maju ke depan Nah ini kan Didengarkan gitu ya Nah ini Terus yang kinestetik Yang kinestetik itu Disuruh membuat Ini Biar jalan-jalan Vlog Jadi produknya Berupa vlog Dia boleh keluar Dari ruangan kelas Nah Anak-anak Senang karena Sama dengan passionnya Jadi Anak Orang visual Orang auditory Disuruh bikin vlog Kadang gak suka Iya Gitu Pengampilnya kan Dia sukanya bercerita Terus Masing-masing mempunyai tugasnya Sendiri-sendiri Bu ya Tapi poinnya sama Tapi poinnya sama Tujuannya sama Iya Iya Bedanya Modanya aja yang beda Iya Ibu kemudian untuk Menyebarkan ini Ini kan Ini kan cara baru Bu ya Di Apa namanya Di Kurium Merdeka ini Cara Cara baru Teknik baru Agar Murid-murid itu Bisa menyelesaikan Tugas-tugasnya Sesuai dengan Kemampuannya masing-masing Kemudian untuk Dari satu guru yang Sudah dilatih ini Kepada guru yang lain Yang belum dilatih Caranya bagaimana Nah itu dia Kita memanfaatkan Namanya komunitas belajar Komunitas belajar Di sekolah-sekolah Itu ada namanya Komunitas belajar Semacam CP Community of Practice itu Bu atau bagaimana Jadi gini Di sekolah itu ada namanya Musyawarah Guru Mata Pelajaran MGMP Nah Dulu namanya MGMP Istilah sekarang diganti dengan Komunitas belajar Oke Nah komunitas belajar Jadi Salah satu dari tugas Yang rumpun-rumpun kemarin Silahkan diimbaskan Salah satunya Melalui Youtube Yang mereka unggah Oh Jadi hasil praktek Pembelajaran yang dia lakukan Yang diunggah di Youtube Ini berfungsi Ganda Satu Untuk pengembangan diri mereka Beliau sendiri Kemudian yang lain Ini sebagai model Sehingga ini bisa mengimbaskan Oh Caranya begini tau Iya Kalau Berdampak belajar Diferensiasi Iya Iya Jadi dalam sebuah Komunitas mereka Menyebarkan lewat media sosial Ladi Bu ya Suwis tadi ya Iya Suwis Kemudian di Ada di Youtube Di Facebook mungkin Instagram dan sebagainya Ibu kemudian Ini yang terakhir Pesan dan harapan Untuk Guru-guru Bu Terutama di wilayah CDK Cabang Dinas Pendidikan 13 Kemudian di Jawa Tengah Atau Surah Indonesia Karena ini akan ditayangkan Di Youtube Bu Oke Ya Pesan dan harapan Ibu untuk guru-guru Oke Baik Begini Sebagai seorang pengawas Bahwa tugas Pemenang dan tanggung jawab Seorang pengawas itu Sebenarnya sangat strategis Untuk meningkatkan Mutu pendidikan di Indonesia Nah Untuk itu Melalui praktek baik Yang sudah saya lakukan Di antaranya Dalam rangka mendukung Kurikulum Merdeka Yaitu Dengan pelatihan Untuk meningkatkan Kemampuan Bapak Ibu Guru Dalam hal Pembelajaran Diferensiasi Berbasis Pedati Sulis Berbantuan Platform Merdeka Mengajar Bagi komunitas Belajar Di sekolah pindahan saya Harapan saya Ini bisa Menginspirasi Dari seluruh Bapak Ibu Guru Yang saat ini Telah melaksanakan Implementasi Kurikulum Merdeka Ataupun Tidak Mengimplementasi Kurikulum Merdeka Bapak Ibu Kita tahu bahwa Yang sama Seperti disampaikan Oleh Bapak Pahlawan kita Bapak Ki Hajar Dewantoro Bahwa Guru itu Berfungsi Hampir sama Seperti seorang Pengukir kayu Seorang pengukir kayu Harus paham Jenis-jenis kayu Bagaimana Cara mengukirnya Dan sebagainya Hal yang sama Guru juga Demikian Bahwa di dalam Proses pendidikan Guru harus memiliki Seni mendidik Karena Yang kita didik itu Adalah manusia Yang memiliki Perasaan Lahir dan batin Sehingga Bapak Ibu Guru Dalam proses mengajar pun Harus mengerti Keberadaan Dan kebutuhan Dari masing-masing Minat Gaya belajar Gaya belajar Kesiapan Dengan Momen ini Insya Allah Guru-guru hebat Di Indonesia Akan menjadi Guru-guru Yang luar biasa Terima kasih Saya kira itu Sobat Bangkam Dimanapun Anda berada Tadi Bincang-bincang kita Dengan Bu Siti Ismijaroh SPD-MPD Sungguh luar biasa Dan menarik Semoga ini bisa Memberikan Manfaat Dan wawasan Bagi Terutama Insya Allah Guru Dimanapun Mereka berada Di Jawa Tengah Di luar Jawa Tengah Dan seluruh Indonesia Sobat Bangkam Kita akhiri Perbijakan pada Hari ini Terima kasih Ibu Ismijaroh Tetap sehat Tetap semangat Salam kompetensi Salam kompetensi Terima kasih Sama-sama Terima kasih Ibu Sama-sama